Halo Kak Aziza, tumben Kak kesini Ini loh Zai, aku mau mendaftarkan adekku Loh adeknya Kak, wah udah besar ya Emang gak daftar di negeri dulu Kak? Gak tau Zai, dia tuh susah orangnya Kamu gak mau yobak sekolah negeri dulu? Tuh kan gak mau, kenapa sih? Mau Kak, gak enak, terus kalau di Mugaru mau? Tuh Kak Zai, tau sendiri kan? Oke, namanya siapa dek? Azwan Syahril Maulana Oh, Azwan Syahril Maulana Wah, bagus banget ya namamu Kak Aziza, keistimewaan adeknya apa ya Kak? Yang pertama Zai, dia itu cakep, ya gak sih? Bener, bener banget Kak Terus apa lagi Kak? Terus yang kedua, dia tuh jago banget rajinnya Wow, terus-terus? Dan yang terakhir, dan gak lupa ya, dia tuh rajin banget shalatnya Wow, Masya Allah Eh, ngomong-ngomong nama kakak siapa? Oh, nama aku, aku Zaira Azwan, kamu dapat potongan 4 juta rupiah Seneng gak? Seneng Kak Buat apa? Di HP Wow HP, HP HP ku aja jelek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Pak Nur Guru Bahasa Jawa yang paling mantap Weeees Dan hari ini hari yang sangat cerah Bismillah kita Memulai kegiatan kita pada hari ini Dan tentunya Pak Nur mendoakan untuk semuanya Semoga Allah persemuanya selalu sehat, selalu kuat Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini sangat luar biasa Kita gak bisa menghitungnya Kalau misalnya dirupiahkan juga gak bisa ya Karena saking banyaknya Oke dan pagi hari ini tentunya Kesempatan yang seperti ini Kemudian nikmat yang seperti ini Ini tentunya tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina Seperti yang kita tahu di media masa Saudara-saudara kita di Palestina Ini sedang dibombardir sama Israel Dan tentunya kita semuanya hanya bisa berdoa Karena gak bisa ke sana Hanya bisa berdoa dan memberikan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita Untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina Nah pemerintah Indonesia itu juga mendukung Palestina Jadi kita berdiri ini di atas kebenaran gitu ya Selalu mendukung saudara-saudara kita di Palestina Memang kalau kita lihat di media masa itu Israel ini memang sangat-sangat kejam ya Seharusnya kalau di dalam peperangan itu Wanita kemudian anak-anak kemudian para lansia Itu tidak boleh dibom Tidak boleh ditembak Dan tidak boleh dimusuhi Iya tapi ternyata mereka tidak seperti itu Semuanya dibombardir Bahkan fasilitas-fasilitas umum pun Di Palestina Ini juga sudah dibombardir Termasuk rumah sakit Termasuk sekolah Dan pagi hari ini Pak Nur juga melihat Ada dua orang Anak Ya dua anak Yang sedang kesakitan Ini di Instagram ya Ini sedang kesakitan Tangannya itu terkena Apa namanya itu Reruntuhan gedung Nah ini juga Sangat memprihatinkan Dan kita tidak bisa Tinggal diam Kita tidak bisa tinggal diam Kita harus selalu mendoakan Dan apabila Kita berkesempatan untuk membantu secara material Kita juga harus bersiap Siap untuk menyisihkan Sebagian harta kita Oke Jadi kesempatan di Indonesia ini Sangat luar biasa Jadi tidak ada alasan bagi kita Untuk bermalas-malasan Tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak berbuat yang lebih baik Karena semuanya Sangat memungkinkan ketika kita tinggal di Indonesia Sumber daya alam yang luar biasa Kemudian Didukung dengan Apa ya Sembilan puluh persen Penduduk di Indonesia ini adalah Umat Islam Atau Muslim Oke Nah kita ini akan Bincang-bincang Akan bincang-bincang Dengan Ini ya Salah seorang murid ini ya Kamu dah sini dah Dah Kamu Akhir-akhir ini Melihat Saudara-saudara kita Palestina Iya Iya Di sosial media ya Iya Gimana Menurutmu gimana Kasian atau bagaimana Kasian Mak Kasian Apa yang kamu Dapatkan Dari Melihat Berita-berita itu Gimana Apa yang kamu lihat Saudara-saudara kita Di Palestina kan Dibombardir Dibom Gitu kan Setiap hari kan Iya Ini apa Harapanmu apa Untuk saudara-saudara kita Semoga cepat Merdeka Semoga cepat Merdeka ya Berarti kamu mendukung Kemerdekaan Palestina Iya Iya serius ya Iya pak Iya setiap Habis berdoa Setiap habis berdoa Setiap habis sholat Kamu harus mendoakan Gitu kan ya Iya Oke Selamat beraktifitas Kamda Pocok males-malesan Ya karena Kesempatan Terbuka luas Bagi kita Untuk belajar Oke Dan ini Saya harus ditemani Sama Pak Arul ini Mana Pak Arul tadi ya Pak Arul tadi sudah kelihatan Ini membahas tentang Palestina Pak Arul Saudara-saudara kita Di Palestina Pak Arul Jadi Beberapa hari ini Kita Di Apa namanya itu Ditampilkan Video-video Yang memang Membuat hati kita ini Miris ya Orang-orang Tidak bersalah Kemudian Wanita Orang tua Anak-anak Kemudian Fasilitas umum Seperti Apa namanya Itu sekolah Dan rumah sakit Itu juga Dipem juga Ini Pak Arul Ini menurut Pak Arul Gimana ini Ya saya sendiri Saya sendiri Pribadi Merasa sangat Briadin Atas Berilaku Negara Israel Dan Pasukan-pasukan Israel Itu ya Mereka Berbuat Kecik Berbuat Kemungkaran Dimenggabumi Menyiksa Dan melakukan Tindakan yang Tidak Tidak beradab Atau tindakan yang Diadab Itu sungguh sangat Memprihatinkan Saya sendiri Sangat mengutuk Agresi yang dilakukan Oleh Tentara Israel Kepada Orang Atau umat muslim Di Palestina Itu Pak Nur ya Saya melihat Video-video Yang ada di Medsos Atau Siaran TV Itu Saya sangat sedih Sekali Dan saya Hanya bisa Berdoa Agar Umat muslim Saudara-saudara kita Di Palestina itu Segera Mendapatkan Kebahagiaan Yaitu dengan Mendapatkan Kemerdekaan Yang mana mereka Bisa hidup Damai Aman Tentram Seperti kita ini Kita tidak ada Merasa ketakutan Saat kita beraktivitas Di dalam Atau di luar Itu tidak Merasa ketakutan Atau khawatir Nanti ada bom Yang akan Meledak Seperti itu Semoga Kondisi yang aman Damai Tentram Akan segera Dirasakan oleh Umat muslim Di Palestina itu Oke Jadi doa kita ini Sama Pak Arul Jadi seluruh Indonesia Ini seluruh warga Indonesia Ini Mendoakan Supaya Palestina ini Tetap Cepat Untuk merdeka Dan Di hari Minggu kemarin Pak Arul Ini kalau kita lihat Di televisi Profesor Dinsamsuddin Ini Menginisiasi Untuk Apa namanya itu Pertemuan Pertemuan Dan Mendukung Saudara-saudara kita Di Palestina Di sana Beliau ini Mengundang Menteri Agama Kemudian Menteri Luar Negeri Dan Lain sebagainya Ketua DPR Wah Kuan Marani Itu semuanya Orasi Nah Dan termasuk Ini Pak Arul Capres Capres yang datang Satu-satunya itu Anies Baswedan Dan meneriakan Meneriakan Bahwa kita ini Mendukung Palestina Jadi bukan Bukan Apa yang namanya itu Tidak dilihat Dari sudut agama Pun juga Ini juga salah Israel ini Dilihat dari Segi kemanusiaan Pun juga salah Ini Pak Arul Jadi kita Tidak sendiri Pak Arul Bangsa Indonesia Tetap mendukung Palestina Saya sangat senang Sekali Pak Arul Melihat berita itu Karena pejabat-pejabat kita Itu masih punya Simpati Empati Kepada Sesama muslim Karena menurut saya Ada sebuah hadis Yang menyatakan Sesungguhnya Sesama muslim Itu ibarat Satu tubuh Yang mana Bila Ada Salah satu Dari anggota tubuh Kita itu sakit Maka Seluruh anggota tubuh Kita itu akan Ikut merasakannya Dan ada juga lagi Hadis yang menyatakan Kalau Umat muslim Itu ibarat Bangunan Atau gedung Yang mana Satu struktur Bangunan Dengan bangunan Yang lain Itu saling menguatkan Dan semoga Itu bisa dibahami Oleh seluruh Umat muslim Dan juga termasuk Pejabat-pejabat kita Yang kemarin Mengikut Orasi Ikut Melakukan Kegiatan Seperti itu Adalah salah satu Bentuk Solidaritas Rasa Ingin Sekali Membuat Agar Umat muslim Di palestina Itu agar Segera merasakan Kemerdekaan Dan semoga Kegiatan-kegiatan itu Bisa diikuti oleh Negara-negara lain Sehingga Palestina Mempunyai banyak Dukungan dari Negara-negara lain Sehingga Mereka akan Segera merasakan Kemerdekaannya Oke Kalau kita Ngomong seperti ini Mungkin ada yang Begini Pak Arul Ada yang bilang Begini Ya jelas Hai Pak Arul Pak Arul ini kan Islam gitu Pasti mendukung Tapi Di luar sana Pak Arul Ketika Saya tadi Membaca Di Sosmet ya Itu Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin Itu kan Itu juga Mendukung Palestina Karena memang Ini tidak dilihat Dari segi Dari sudut Pandang agama Pun ini juga Salah gitu Ini masalah Kemanusiaan Memang Sudah sangat Brutal sekali Israel ini Membombardir Orang-orang Yang tidak bersalah Dan tidak perlu Dilibatkan dalam Perang Kemudian Presiden Perdana Menteri Turki Presiden Turki Presiden Turki Ini juga Membuat Pernyataan Bahwa Akan Membawa Israel ini Ke Makamah Pengadilan Internasional Ini Memang Luar biasa Kejahatannya Itu memang Luar biasa Kita itu Berandaian Baru Seandainya Kita ini Pagi-pagi Terus Tidak salah Tidak opo Kan begitu Baru Lagi ngopi Terus Dibedos nih Bom Di depan kita Baru Ini kan juga Wah Keterlaluan Baru Ya memang Agresi Tentara Israel Itu Sungguh Sudah Keterlaluan Pak Nur Kalau Menurut Aturan Perang Itu kan Ada Aturannya Jadi Tidak Harus Misalnya Orang-orang Sibil Atau Termasuk Tempat Pengungsian Rumah Sakit Itu Dalam Aturan Perang Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Untuk Dibom Atau Tidak Boleh Untuk Diserang Atau Dilumpukan Tapi Tentara Israel Itu Sudah Melampaui Batas Melanggar Batas Atau Melanggar Aturan Suatu Peperangan Sehingga Meskipun Bukan Orang Islam Atau Orang Non-Muslim Itu Harus Punya Simpati Harus Punya Empati Kepada Bangsa Bangsa Palestina Atau Sudut Pandang Agamanya Saja Tapi Dilihat Dari Sudut Pandang Kemanusiaan Bagaimana Kita Bayangkan Misalnya Lagi Berada Di Tempat Pengungsian Tapi Ternyata Pengungsian Itu Ternyata Dibombardir Oleh Tentara Israel Ini Sungguh Perbuatan Keji Yang Mana Kita Harus Mengutuk Perbuatan Itu Dan Bisa Mendoakan Agar Segera Orang Orang Yang Di Palestina Itu Mendapatkan Kebahagiaan Oke Sangat Setuju Sekali Pak Harul Jadi Kita Ini Semuanya Mayoritas Penduduk Dunia Ini Juga Mengutuk Keras Tindakan Israel Yang Menyerang Palestina Dan Kalau Dipikir-pikir Pak Harul Itu kan Satu Orang Bisa Menggerakkan Semua Tentara Nah Ini kan Termasuk Israel Kan Begitu Satu Presiden Bisa Menggerakkan Semuanya Dan Ini Saya Ini Sangat Gimana Sempat Berpikir Begini Pak Harul Perangnya Tentara Tapi Presiden Yang Membuat Huruhara Jadi Diadu Ini Tentara Hamas Panglima Hamas Sama Presiden Israel Perdana Menteri Israel Biar Tidak Kemana Mana Gitu Karena Gimana Ya Ada Orang Yang Tidak Berdosa Ada Orang Yang Tidak Bersalah Ada Anak Anak Ada Wanita Hamil Dan Lain Sebagainya Ini Kok Ngawur Ngawur Banget Ini Gemes Ini Gemes Gemes Dan Kita Hanya Bisa Mendoakan Dan Membantu Kalau Ada Kesempatan Kan Begitu Pak Arul Jadi Gimana Pesan Pesan Pak Arul Untuk Mugah Loh Persemuanya Untuk Kepedulian Kita Kepada Saudara-saudara Kita Di Palestina Ini Andaikan Saya Punya Kuasa Punya Kekuatan Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Insya Allah Langsung Saya Bisa Menangani Tapi Apa Daya Saya Sendiri Tidak Punya Kuasa Jadi Saya Hanya Bisa Mendoakan Saya Teringat Lagunya Epit GAD Pak Nur Tak Ada Yang Dapat Menolong Selain Yang Di Sana Itu Masih Merduin Jadi Semoga Pertolongan 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 Itu Akan Selalu Diberikan Kepada Orang-orang Yang Ada Di Palestina Jadi Insya Allah Pasti Allah Akan Memberikan Pertolongan Jadi Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menolong Hanya Allah Semoga Allah Mengirimkan Pasukannya Seperti Yang Dulu Terjadi Di Saat Raja Abroha Menyerang Kaaba Akhirnya Allah Menurunkan Burung Ababil Semoga Di Israel Di Palestina Ada Keajaiban Allah Menurunkan Tentaranya Yang Akan Menyerang Atau Membalas Tentara Israel Agar Segera Dibinasakan Oleh Allah Amin Amin Pak Rul Jadi Kesimpulannya Kita Ngobrol Pada Pagi Hari Ini Pak Rul Kita Berdiri Untuk Membelah Untuk Mendukung Saudara-saudara kita Yang ada Di Palestina Dan Kita Akan Lanjutkan Ngobrol Ngobrol Kita Ini Pak Rul Besok Pagi Dalam Waktu Dan Gelombang Yang Sama Tetap Di Mugaru TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh